Viral video di media sosial sejumlah santri di Ciamis, Jawa Barat mengikuti pernikahan masal. Pernikahan masal itu, diketahui berada di pondok pesantren Miftahul Huda, Jawa Barat. Pihak PONPES menggelar acara nikah masal berkonsep yang tak biasa, yakni konsep tahanan. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil tahanan, bertuliskan mobil tahanan mertua membawa sejumlah orang mengenakan baju tahanan berwarna oranye, lengkap dengan tangan seolah diborgol dan kepalanya ditutup. Rupanya, sejumlah orang tersebut, termasuk santri dari pondok pesantren Miftahul Huda II Bayasari, Jatinagara, Ciamis, Jawa Barat. Menurut pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda II Bayasarim, KH Agus Malik, acara nikah masal itu berlangsung pada Senin, 23 Januari 2023, bertepatan tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Setelah prosesi pernikahan, pasangan pengantin itu kemudian diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. KH Agus menjelaskan, jumlah pengantin yang mengikuti pernikahan masal itu, ada 10 pasang. Dari 10 pasang pengantin baru yang mengikuti pernikahan masal, sudah diantar langsung menggunakan mobil khusus dari pondok pes dengan tujuan ke berbagai daerah. Tidak menjelaskan, jumlah pengantin ini, tempat-tidak kita berhidupías. Tidak menjelaskan, jumlah pengantin yang mengikuti pernikahan masal itu, ada 10 pasang, jumlah pengantin ini. Sekaligus Tawang pengantin pria Menyalahkan diri kepada Wali 10 Sekaligus salam dan tawang Assalamualaikum Atas nama 10 keluarga Tolong pengantin Perempuan siap menerima Dan siap menikahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya